Ini kaedah dasar di dalam perennial philosophy. Setiap sesuatu yang tertata, maka dibaliknya ada roh. Tidak mungkin sesuatu itu menjadi tertata, menjadi terstruktur kalau tidak ada agen atau tidak ada seseorang, dalam bahasa Arabnya itu, hatinya diri, yang memiliki roh. Rohlah yang merupakan unitif prinsip, yang menyatukan sesuatu yang semula itu kaos, tidak tertata, menjadi tertata. Nah, dunia ini itu dunia fisik yang tertata. Di balik dunia yang tertata ini, pasti ada prinsip yang menyatukan. Itulah yang disebut dengan divine reality, atau apa namanya, realitas ketuhanan yang menyatukan ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa as'adihi wa man walah, saya mengapresiasi Nurul Walak yang mengadakan forum seperti ini. Forum seperti ini memang susah menjadi forum yang besar sekali, karena watak dari ilmu yang akan kita bahas pada malam hari ini, ini memang ilmu yang dari sononya, itu memang ya ilmu yang hanya menarik buat beberapa orang saja. Ilmu semacam ini tidak bisa dipopulerkan. Tidak bisa dipopulerkan. Anda mau pakai TikTok untuk mempopulerkan, yang tidak akan populer. Jadi ilmu semacam ini itu memang wataknya adalah, kalau menggunakan istilah yang agak sedikit serem ya, ilmu yang elitis memang. Bahkan kanjing nabi sendiri itu tidak membagi ilmu seperti ini kepada semua sahabat. Atau sahabat-sahabat tertentu yang diberikan ilmu semacam ini. Salah satunya adalah sehabat-sahabat kanjing nabi itu diberikan akses oleh nabi kepada ilmu-ilmu seperti ini. Nah, kalau saya menyebut ilmu ini itu ilmu apa? Malam ini kita menyebutnya sebagai filsafat perennial. Istilah perennial dalam bahasa Inggris itu artinya adalah sesuatu yang bersifat tidak sekedar abadi ya. Perennial itu abadi tetapi juga primordial. Jadi dia itu ada di zaman awal ya. Kuno. Kalau menggunakan salah satu sifat yang dilekatkan kepada Allah, itu ada sifat namanya kodim ya. Kodim itu masa lampau tapi keabadian yang berlangsung di masa lampau. Karena ada keabadian yang menuju ke depan. Ada keabadian yang berlangsung di masa lampau. Artinya sesuatu yang tidak punya awal. Nah, kata perennial itu sebetulnya memiliki dua pengertian itu. Pengertian dia abadi, tetapi juga abadi dalam pengertian dia kodim, kuno. Kuno dalam pengertian ini sesuatu yang ada pada awal segala hal itu. Itulah istilah perennial ini. Ini istilah dalam bentuknya yang sekarang, yaitu filosofia perennis istilahnya. Atau filsafat keabadian, atau filsafat abadi. Itu sebagai istilah, mula-mula dipakai oleh seorang filosofi Jerman pada abad ke-18, yaitu Leibniz. Dialah yang pertama kali mengenalkan istilah filosofia perennis. Nah, istilah ini kemudian dipakai oleh banyak para penulis dan para sarjana modern. Dipopulerkan oleh seorang pengarang Inggris namanya Aldous Huxley, yang menulis buku, judulnya The Perennial Philosophy. Terbit pada tahun 1946, setahun setelah Indonesia Merdeka. Lama sekali, ya sudah lumayan lama. Tapi istilah ini juga dipakai banyak sekali oleh para sarjana-sarjana yang lain, oleh yaitu Fritjof Suwon, kemudian Syed Hussein Nasr, dan para sarjana-sarjana yang lain. Nah, apa itu sejatinya, apa filsafat perennial itu ya? Di dalam bukunya Aldous Huxley yang tadi saya sebut, itu dikatakan bahwa filosofia perennis atau perennial philosophy itu semacam metafisika. Metafisika itu pandangan tentang sesuatu yang dibalik alam raya ini. Dari kata metafisika, meta artinya dibalik atau diseberang fisika dunia fisik ini. Jadi, filosofia perennis atau perennial philosophy itu adalah suatu metafisika, pandangan tentang sesuatu yang gaib. sesuatu yang tidak bisa diindera dengan indera manusia. Semacam metafisika yang mengakui bahwa dibalik dunia fisik ini, dibalik dunia fisik ini, itu sebetulnya ada suatu realitas dengan R besar, yang disebut dengan realitas ilahiyah atau ketuhanat. Itulah sejatinya yang disebut dengan perennial philosophy itu. Jadi, pandangan bahwa dibalik dunia yang bisa diindera oleh indera manusia ini, itu ada suatu dunia lain, ada realitas lain, ada kenyataan lain dengan K besar atau dengan R besar, yang sifatnya ilahiyah atau ketuhanan, divine reality. Yang realitas ilahiyah ini merupakan inti atau merupakan prinsip unitif. prinsip unitif, prinsip yang menyatukan segala hal yang ada di dunia ini. Oke, sebelum saya melanjutkan penjelasan mengenai soal divine reality ini, saya akan sedikit melakukan digresi atau menyimpang sedikit. Kalau Anda lihat fenomena-fenomena fisik di sekitar Anda, itu akan Anda temukan suatu kenyataan yang menarik. Setiap sesuatu yang merupakan benda mati, itu akan susah menjadi sesuatu yang terbentuk dalam bentuk sebuah bangunan atau struktur tanpa ada prinsip yang mempersatukannya. Contoh ini ya. Kalau Anda misalnya membeli batu bata dari toko bangunan, dimuat di sebuah truk, kemudian dari truk itu kemudian diunload, diunduh, diturunkan. Ketika truk itu menurunkan batu bata dari truk itu, apa yang terjadi? Batu bata itu akan terserah. Dia tidak membentuk sebuah struktur. Dia tidak membentuk sesuatu bangunan yang menyatu, yang solid, artinya dia menjadi sebuah bentuk yang bisa dilihat. Ada strukturnya, ada polanya, dan seterusnya. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak mempunyai roh di dalam dirinya, dia tidak bisa membentuk dirinya menjadi suatu kesatuan. menjadi sesuatu yang bisa dilihat ada bentuk strukturnya. Anda misalnya menebarkan batu, Anda tebarkan, itu batu itu akan terserah, dan dia tidak membentuk pola apapun. Dia acak saja. Batu itu akan menjadi pola, kalau ada seseorang yang mempunyai roh di dalam dirinya, yang mengumpulkan batu-batu itu, kemudian disusun menjadi sebuah struktur. Misalnya ada anak-anak yang memunguti batu-batu itu dari tanah, kemudian disusun menjadi sebuah bangunan, menjadi sesuatu bentuk tertentu. Atau batu-bata tadi itu dipungut, diambil oleh para tukang batu, disusun menjadi sebuah tembok. Nah, adanya seseorang yang disebut dengan manusia dalam hal ini, yang menjadi agen, agen itu adalah sesuatu orang yang punya kudroh dalam bahasa teologi Islam, orang yang punya, bukan hanya kudroh, tapi juga irodah. Orang yang punya irodah, punya kehendak, dan sekaligus punya kudroh, kemampuan untuk menyatukan sesuatu. Ketika tukang batu itu memunguti batu-batu-batu-bata itu, kemudian disusun menjadi sebuah tembok, maka batu-batu yang semula terserah, tidak menjadi sebuah struktur, tiba-tiba berubah menjadi struktur. Dari sesuatu yang tidak berbentuk menjadi punya bentuk. Mempunyai surah, mempunyai bentuk itu. Nah, kenapa manusia bisa melakukan ini? Ini pertanyaannya. Kenapa manusia bisa menyatukan sesuatu yang terserah? Dan manusia di sini, manusia dari berbagai level. Level yang paling rendah anak-anak. Anak-anak itu bisa memunguti mainan dari lantai rumahnya. Dia punguti, dan kemudian setelah dipungut, dia susun menjadi sesuatu bentuk. Atau permainan Lego misalnya. Kenapa seorang anak bisa menyusun Lego? Ini pertanyaannya. Karena di dalam diri manusia ada sesuatu, namanya prinsip penyatu. Unitive principle. Prinsip yang menyatukan sesuatu yang semula terserah. Prinsip ini, dalam bahasa kita sebagai umat Islam, itu disebut dengan roh. Roh itulah yang membuat sesuatu yang semula terserah menjadi menyatuin. Begitu roh ini tidak ada, maka sesuatu yang semula merupakan struktur itu bubar lagi. Ini hanya keterangan sampingan untuk kembali kepada tema awal. Alam raya ini itu alam yang merupakan alam fisikal, alam yang berupa alam yang ada bentuk fisiknya. Alam ini itu alam yang tertib. Alam ini kan tertib sekali. Alam ini merupakan suatu order, atau merupakan suatu tatanan, yang tertib sekali, yang diatur oleh sebuah aturan, atau hukum tertentu. Alam ini itu dibaliknya ada prinsip-prinsip yang menyatukan ini semuanya. Tanpa ada prinsip-prinsip ini, maka alam ini akan menjadi sesuatu yang chaos, yang kacau balo, tidak menjadi suatu order, menjadi suatu tatanan. Dalam bahasa filsafat, biasa digunakan istilah nomos. Nomos itu artinya aturan. Tanpa ada nomos ini, maka alam menjadi chaos. Ada nomos, ada chaos. Nomos artinya sesuatu yang tertata. Chaos artinya sesuatu yang centang perenang, tidak tertata sama sekali. Sesuatu yang merupakan nomos, itu tidak mungkin kalau tidak ada roh di baliknya. Setiap sesuatu yang tertata, pasti di baliknya ada roh. Ini kaedah dasar di dalam perennial philosophy. Setiap sesuatu yang tertata, maka di baliknya ada roh. Tidak mungkin sesuatu itu menjadi tertata, menjadi terstruktur, kalau tidak ada agen, atau tidak ada seseorang, yang gad dalam bahasa Arabnya itu, gad itu adalah diri, yang memiliki roh. Rohlah yang merupakan unitif prinsip, yang menyatukan sesuatu yang semula itu chaos, tidak tertata, menjadi tertata. Dunia ini itu dunia fisik yang tertata. Di balik dunia yang tertata ini, pasti ada prinsip yang menyatukan. itulah yang disebut dengan divine reality, atau realitas ketuhanan yang menyatukan ini semua. Oke, ini adalah pengertian dasar tentang perennial philosophy.